Memang sepekan ke belakang jika Anda merasakan suhu udara di Indonesia terasa lebih panas itu tidak keliru karena sebagian besar wilayah Asia memang tengah dilanda suhu sangat panas hingga menimbulkan korban jiwa beberapa negara bahkan mencatat rekor suhu panas ini paling tinggi yang pernah terjadi di negara mereka lantas apa penyebabnya kita akan ulas dalam at-large kita kali ini yaitu waspada cuaca panas kita lihat ke infografis kita yang pertama di samping sebelah kanan saya ini adalah tentang tampilan suhu udara di sejumlah kota yang ada di Asia yang mengalami suhu panas ekstrim data ini kami himpun dari periode 15 sampai 20 April dimana suhu tertinggi yang akan kami tampilkan disini yaitu pertama ada di kota Kustia ini di Bangladesh mencatat suhu terpanas sejak 58 tahun terakhir yaitu 50 derajat celsius pada 15 April lalu kemudian di kota Chowk di Myanmar ini mencatat suhu panas mencapai 45,5 derajat celsius ada juga di kota di India yang melaporkan hal yang sama yaitu suhu dibundi bahkan mencapai 45 derajat celsius begitu pun dengan di Thailand yang mencatat suhu 44,6 derajat celsius bahkan hingga akhir pekan ini warga Thailand ini diminta untuk menghindari aktivitas di luar ruang karena suhu ini masih dapat meningkat dan peningkatannya ini bisa mencapai 50 derajat celsius ini yang perlu diwaspadai di wilayah Asia Tenggara khususnya nah ahli iklim dan juga sejarawan cuaca bahkan menyebut ini merupakan gelombang panas yang terburuk dalam sejarah Asia heat wave bahkan sudah merenggut korban jiwa di India dilaporkan ada 13 orang meninggal dunia akibat gelombang panas kita lihat datanya disini yang dirawat juga mencapai puluhan jiwa kemudian juga antisipasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah setempat adalah dengan menutup sekolah dan juga melarang aktivitas di luar ruangan karena memang disana suhu udara rata-ratanya ini sudah berada di angka 40 derajat celsius pemerintah setempat pun juga mengambil langkah antisipasi lainnya seperti juga melarang warga yang aktivitasnya atau pekerjaannya kebanyakan di luar rumah ini juga diminta untuk tidak melakukan aktivitasnya lebih dari 3 jam dan juga kemarin sempat ada yang dilaporkan di India khususnya saat ada perayaan dan juga pemberian penghargaan disana penghargaan itu tersebut dilakukan di luar ruang suhu udara disana sekitar 38 derajat celsius dan menyebabkan 11 orang meninggal dunia akibat heat stroke ini yang perlu dikhawatirkan dan juga menjadi perhatian khususnya di negara-negara Asia lantas apa sebenarnya penyebab dari gelombang panas yang melanda benua Asia khususnya ternyata ada banyak hal bukan cuma fenomena belakang melainkan akumulasi dari perilaku manusia pertama kita lihat disini adalah terkait dengan pemanasan global yang menjadi permasalahan utama yang harus kemudian dihadapi bersama oleh masyarakat dunia kemudian ada perubahan iklim yang semakin hari memang iklim ini semakin tidak menentu kemudian ada dinamika atmosfer tidak biasa yang terjadi kemudian ada gerak semua matahari dan juga ada intensitas maksimum radiasi matahari ini yang dimaksud adalah matahari ini tidak tertutup awan sama sekali sehingga panas dari matahari bisa langsung terasa ke orang-orang yang beraktifitas di luar ruangan dan di Indonesia sendiri keadaan ini ditambah dengan adanya dominasi monsoon Australia yang menandakan sudah masuknya musim kemarau di Indonesia nah kita lihat penjelasan lebih lengkap dari kepala BMKG berikut ini tentang apa yang sebenarnya harus menjadi perhatian utama masyarakat di Indonesia dan juga khususnya di Asia terkait dengan peningkatan suhu disini dikatakan Dwi Korita Karnawati suhu panas bulan April di wilayah Asia secara klimatologis dipengaruhi oleh gerak semua matahari namun lonjakan panas di wilayah subkontinen Asia Selatan kawasan Indochina dan juga Asia Timur pada tahun 2023 ini termasuk yang paling signifikan lonjakannya nah kepala BMKG juga menambahkan para pakar iklim menyimpulkan bahwa tren pemanasan global dan juga perubahan iklim terus terjadi hingga saat ini dan juga berkontribusi menjadikan gelombang panas semakin berpeluang terjadi lebih sering ini yang perlu menjadi perhatian kita bisa terjadi lebih sering maka perlu ada langkah antisipasi nah lantas bagaimana dengan pantauan suhu di wilayah Indonesia apakah panasnya sendiri ini bisa menyamai dengan wilayah Asia Tenggara lainnya atau Asia yang seperti tadi sudah kami paparkan kita lihat disini ternyata untuk suhu di wilayah Indonesia tidak sepanas di wilayah Asia Tenggara maupun juga di wilayah Asia kita lihat yang paling panas kemarin yang melaporkan adalah di Ciputat, Tanggerang Selatan, Banten ini mencatatkan suhu mencapai 37,2 derajat Celcius kemudian ada di Medan, Sumatera Utara 36,5 derajat Celcius di Deli, Serdang 36,2 derajat kemudian ada juga di Kalimantan Barat 36,6 derajat dan juga di Sintang, Kalimantan Barat itu sekitar 36,3 derajat inilah wilayah-wilayah Indonesia yang melaporkan suhu, peningkatan suhu yang cukup signifikan jika dibandingkan rata-rata normal karena jika kita lihat dari pantauan di tanggal 15 sampai 18 April 2023 sejumlah kota di Indonesia memang mencatatkan suhu yang panas atau di atas rata-rata normal suhu Indonesia yang berkisar di angka 26,8 derajat Celcius atau mencapai 33 derajat Celcius kemudian meski tak sepanas wilayah lain di Asia tapi masyarakat juga tetap harus waspada karena gejala tubuh kepanasan akibat heat wave ini bisa saja Anda alami kita lihat apa saja yang perlu Anda waspadai jika Anda merasakan poin-poin seperti kelelahan fisik kemudian sakit kepala pusing, mual, muntah hipotensi atau tekanan darah rendah kemudian juga ada peningkatan denyut jantung ini maka Anda harus mulai melakukan antisipasi dan juga melakukan hal-hal seperti menghindari panas terik matahari dan juga aktivitas di luar ruang terakhir BMKG menghimbau masyarakat untuk tidak panik karena suhu tinggi di wilayah Indonesia kini sudah mulai turun di mana variasi suhu maksimum adalah mencapai 34 hingga 36 derajat Celcius atau dalam kisaran normal klimatologi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya tapi selalu ingat untuk gunakan sunblock hindari aktivitas luar ruang saat kondisi panas yang begitu terik dan juga konsumsi air putih yang cukup